Intro Ada seorang ulama Namanya Ibrahim Al-Asom Kalau pernah dengar Beliau disebut Al-Asom itu Karena emang beliau orang yang sangat terjaga Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin Pengen haji Setiap ada orang yang berangkat haji Beliau kayak Ucapin selamat Terus melepaskan Pas pelepasan jamah haji beliau selalu baper Nangis sendiri di pojok rumah Dilihat sama putrinya Kayaknya ayah pengen banget haji Tapi gak cukup nafkah Anaknya yang putri yang paling sulung Nanya Kenapa sih papa gak haji aja Kata Ibrahim Al-Asom Nah kalau ayah haji Terus yang nafkahin kalian siapa Biaya haji mungkin murah Tapi nafkahnya siapa Sementara istrinya keluarganya gak ada yang nafkahin Selain suaminya ini Orang tua Akhirnya anaknya bilang Allah yang menafkahi kami Berangkatlah vai ayah Serahkan kami kepada yang lebih baik Daripada ayah yaitu Allah Terus anaknya nanya Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki Ini anak luar biasa nih Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki Ayahnya bilang Pemakan rezeki sama seperti kamu dan yang lain Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki Berangkat wahai ayah Beneran beneran Ibu gimana Udah ibu biar aku aja yang Yang ngobrol Ngobrol sama ibu ma Biarin ayah berangkat haji Nanti biar Allah yang jaga kita Setelah dibujuk akhirnya setuju Berangkat nih Ibrahim Asom Berangkat Di tengah jalan berdoa Ya Allah saya titipkan keluarga saya kepada engkau Engkau sebaik-baik yang menjaga Yang memelihara Saya aja engkau pelihara apalagi keluarga saya Akhirnya berangkat Hari pertama Nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup Hari kedua, hari ketiga Hari keempat mulai kurang nih Udah gak cukup makanannya Rotinya habis Cuma ada air putih doang Korma udah habis Mulailah ibunya mengeluh Ngeluh kepada anak yang perempuan Ini gara-gara kamu nih Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat Terus kita gimana Nasib kita gimana Dan seterusnya Dan seterusnya ngeluh Anaknya nanya lagi kepada ibunya Mah Ayah kita itu pemakan rezeki Atau pemberi rezeki Kata maunya Ya pemakan rezeki sama dengan kita Tapi kan tetap harus ikhtiar Yaudah kalau gitu Pemakan rezeki telah pergi Sedangkan pemberi rezeki Terus menjaga kita Allah kan gak pergi Yang pergi itu yang makan rezeki Allah gak pergi Jadi tenang aja mah Sabar sedikit Karena kalau Allah Mau ngasih kejutan Allah biasanya Suka ngasih ujian dulu Kenapa dikasih ujian Supaya Allah ngeliat Kita tuh pantas gak sih Dapat kejutan dari Allah Ini penting nih ya Kalau Allah pengen ngasih kita surprise Allah biasanya Muji dikit Kenapa diuji Karena Allah pengen lihat Kita tuh pantas gak sih Dapat surprise yang luar biasa dari Allah Kalau kita bersabar Allah kasih tuh Kejutan yang luar biasa Sabar mah sabar sabar Gak lama kemudian Lewatlah satu rombongan Dari raja Rombongan pangeran Rombongan pangeran yang lewat Berburu kehabisan air Akhirnya ada satu pengawal Datang ke rumah Ibrahim Al-Asam Datuk pintu Minta tolong Diberikan air Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya rombongan pangeran Kita kekurangan air Boleh minta air dari sumur kalian Kata istrinya Boleh silahkan ambil aja Sesukanya Air berlimpah Akhirnya ngambil Dibawa ke pangeran Sampai di rombongan pangeran ini Mereka minum Airnya manis Gak seperti air sumur yang lain Kayak dikasih gula gitu Manis banget airnya Ini air kok manis Akhirnya pangerannya heran Ini kamu dapet dari sumur mana sih Kok airnya kok rasanya manis Dan seger gitu Kayak Esteh manis lah pokoknya ya Akhirnya manis Seger Habis makan warung padang kan Esteh Akhirnya mereka balik ke rumah itu Tanya ini rumah siapa Ini rumah Ibrahim Al-Asam Oh Ibrahim Al-Asam selebgram itu gitu Kan terkenal Ibrahim Al-Asam Waktu itu jadi selebgram Semua orang tahu Tapi gak tahu Gak tahu aja Hanya cuma tahu Namanya Nama besar lah ya Oh Ibrahim Al-Asam Ulama besar itu Ahli tasawuf Ya Seperti yang orang-orang Sering ngomong-ngomong Oh kalau gitu Kami merasa terhormat Bisa minum air Yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asam Wah ibu kemana Ibrahim Al-Asam Lagi berangkat haji Apa yang kalian butuhkan Allah yang mencukupkan Segala kebutuhan kami Kan harga diri ya Gak mau mengemis Akhirnya Pangeran ini Ngomong ke semua menteri Keluarkan semua Barang-barang berharga kalian Serahkan kepada Keluarga Ibrahim Al-Asam Sebagai bentuk terima kasih Karena udah nolong kita Ngasih air Akhirnya mereka ngasih emas Segala macam Berpeti-peti gitu Taruh di rumah Ibrahim Al-Asam Dan mereka melanjutkan perjalanan Setelah Mereka pergi Anak perempuan ini bilang lagi Ma Ayah itu pemakan rezeki Atau pemberi rezeki Wah pemakan rezeki Allah yang Semangat sekarang Mamanya udah semakin Yakin Ayahnya pulang Harta itu belum habis Selama beberapa tahun Mereka Bisa makan Tanpa harus Bersusah payah Nah ini artinya Tingkat keyakinan Kepada Allah itu Setelah ikhtiar pastinya Memberi kita Kejutan-kejutan Yang kita gak pernah Bisa ngebayangi Nah dalam hidup kita Kadang-kadang harus Berani bertaruh Karena Allah Kita sering gambling Karena manusia kan Kita gambling Ngutang ke Satu perusahaan Yang nanti Bayarnya lebih mahal Lebih bertambah Kita ngutang 10 juta Bayarnya jadi 13 juta Kita gambling Ah ketutuplah Orang saya nanti Untungnya sekian-sekian Gambling kan Kenapa kita berani Gambling kepada makhluk Yang bahkan Tidak ada niat baik Untuk menolong kita Tetapi kita tidak berani Gambling kepada Allah Yang bahkan Berjanji Pasti akan menolong kita Selama kita di jalannya Kenapa gak berani Gambling Kepada Allah Nikah Tunggu Mapan dulu Kenapa gak gambling aja Nikah Nanti Allah mapankan Bukankah janji Allah gitu Kalau mereka fakir Kalau mereka fukoro Kalau mereka gak punya makan Allah yang akan memberi makan Kan beres Jadi datang ke calon mertua Pak Saya pengen melamar anak bapak Udah punya kerja apa Belum pak Terus gimana Memberi makanan anak saya Allah yang memberikan makanan Dan ngomongnya jangan ragu-ragu Yakin Allah pak Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya Siapin aja buku hadisnya Beberapa lembar Silahkan Bapak boleh dibaca-baca Pas waktu senggang Mungkin waktu itu Gak langsung diterima Orang kan bertahap ya Waktu itu minimal Dia udah ngerti dulu Hari seminggu kemudian Setelah dia baca hadis-hadis Akhirnya dia nelfon Untuk ngomong lagi Minta hadis yang lain Tapi gak nerima-nerima gitu Cuma pengen belajar agama doang Intinya teman-teman Yakin sama Allah Bukan nunggu mapan Baru nikah Nikah Allah mapankan Nunggu punya Bekel Baru berangkat keluar negeri ke Mesir Berangkat dulu Nanti Allah kasih bekal Itu yang sering saya jelasin Yang kalau di Youtube kan namanya tuh Gimana saya berangkat ke Mesir Gak bawa bekal Ikhtiar udah Udah mentok Dan Mentok-mentoknya cuma dapat seribu dolar Udah mentok banget tuh Tabungan di kuras Kemudian Ikut beberapa perlombaan Supaya dapat hadiah Memang waktu itu saya gak ikhlas Pengen juara Supaya dapat Hadiah Dapat 500 ribu Dapat sejuta Wah bisa dikumpulin Seribu dolar Habis bayar tiket Sama travel Gak ada Uang sisa sama sekali Satu rupiah juga gak Kan ikhtiarnya udah mentok nih Apakah doa pernah mentok Doa itu gak ada mentoknya Ada aja terus Yaudah ya Allah Saya udah ikhtiar Dapatnya cuma seribu dolar Sisanya pasti banyak Cuma ada di sisi Allah Bukan di sisi saya Ada banyak Cuma di sisi Allah Allah ghaniyun Allah maha kaya Wa ma inda allahi khair Dan apa yang ada di sisi Allah Pasti lebih baik Daripada yang di sisi kita Allah ngasihnya Pasti kita butuh Sekarang saya kan belum butuh Butuhnya buat bayar travel Yaudah Allah bayarin dulu Buat travel Kalau buat makan Nanti ngasihnya Pas mau makan Jangan sekarang Kita kan sering Yakinnya Kalau udah ada di tangan kita Bukan di tangan Allah Dan itulah derajat Keyakinan kita Makanya yang terjadi Keajaiban dalam hidup kita Itu ya gitu-gitu aja Kita yakin Apa yang ada di Tangan kita Bukan yakin Apa yang ada di tangan Allah Terus jangan di tangan Allah saya gimana nanti Ya pas kita butuh Allah kasih Jadi ibaratnya kita Kayak nitipin duit Ke orang yang sangat terpercaya Orang tua kita gitu Atau ke istri Mah Mama pegang ya Kita lagi Kayak traveling berdua nih Sama pasangan Yang Kamu yang pegang duitnya Kasih Berapa 10 juta Jalan ke Bali gitu Kita khawatir gak jalannya Enggak orang duitnya Dari pegang pasangan kita kan Dan kita percaya gak mungkin Dia Duit itu dipakai sendiri Tiba-tiba dia beli gaun Beli apa Habis aja duitnya Gak mungkin Dia paham Manajemen keuangan kita Pas Mah Bayarin taksi Gualin sama dia Mah Bayarin Kasih tip ke Apa Belkan saya di hotel Bayarin sama dia 15 ribu 20 ribu Ada terus Ketika kita butuh Gitu juga kita menitipkan Nasib kita kepada Allah Masalahnya cuma yakin Bukan ada apa enggak Adanya pasti Yakin gak Itu doang masalahnya Sama kayak kita nitip Ke pasangan tadi Ada duitnya Yakin gak bahwa duit itu Nanti akan dikasih Pas kita butuh Yakin Berarti ke Allah juga Harusnya kayak gitu Bukan gak ada Duitnya Bukan gak ada Hartanya Bukan gak ada Kebaikan dan anugerah itu Ada banget Cuman Yakin gak kita Allah Sebaik-baik yang Memelihara Perangkat ke Mesir Butuh makan Baru Allah kasih buat makan Butuh bayar kos-kosan Awalnya 3 bulan pertama Baru Allah kasih buat kos-kosan Butuh-butuh-butuh Setiap butuh Allah kasih Selama saya di Mesir Saya gak pernah tuh Ngerasa kurang dari Kebutuhan saya Walaupun gak megang lebih Tapi gak pernah Ngerasa kurang Sama kan Apa bedanya Dengan orang yang megang lebih Gak ada Kita kan baru berani Milih barang mahal Kalau kita punya duit Banyak kan Kenapa gak berdoa yang mahal Walaupun kita gak punya duit Disitu belajar iman Belajar yakin sama Allah Belajar Azan asar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mahabisar Masuk ke masjid Sholat Gak kepikiran juga Habis sholat dapat rumah Kalau kepikiran mungkin gak dapat kan Kepikirannya Ah Allah yang panggil Ini bos manggil nih Gak boleh ditunda-tunda kan Bos yang manggil Datang Sholat Habis sholat ketemu jemaah Ustaz lagi ngapain Gak lagi jalan-jalan Senyum-senyum malu gitu Jalan-jalan kok jauh-jauh kesini Daerah cemahe pelosok gitu Gak lagi nyari rumah pak Wah Kebetulan Ustaz Saya juga lagi jual rumah 700 juta ada yang minta Saya gak lepas Senyum aja 700 gak dia lepas Apalagi 300 Gak pak Saya nyari-nyari yang Kecil-kecil aja Yang dua kamar Buat Saya sama anak Oh Udah Ustaz liat aja dulu Siapa tau berubah pikiran Gak-gak Gak apa-apa Makasih Gitu Pulang nih Malam dia telepon lagi Ustaz Please Besok datangnya Ini bener ya Kata Nabi Kalau kita gak mencari dunia Dunia tuh ngejar-ngejar Kayak memelas gitu Bagging ke kita tuh Bayangin dunia bagging-bagging Please Ustaz datang Please Ustaz ambil saya Kata si rumah Rumahnya minta Bagging ke saya Supaya saya tinggal disitu Ya saya mah orangnya Bisa-bisa aja Karena gak yakin Kalau itu bisa gitu ya Ya udah Karena menghargai dia Datang besoknya Bukan untuk melihat rumah Menghargai orang yang Meminta Datang pas ngelihat garasinya Muat tiga mobil Makin gak mungkin Ada kolam renang Anak Makin gak mungkin Kamarnya sepuluh Wah gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gimana Ustaz kata dia Rumahnya besar ya pak Gitu doang Gimana Ustaz tertarik Siapa gak tertarik Rumah kayak gini Tapi saya gak nyari Yang kayak gini-gini pak Males ngerawatnya Nyapunya susah Alasan gitu Udah Ustaz Sanggupnya berapa Saya nyarinya yang Tiga ratus juta sih pak Udah Ambil aja Ustaz Tiga ratus juta langsung Ambil Saya baru bilang Cuman duetnya Tiga puluh juta Mungkin dia gak enak juga Mau ngomong Ah Ustaz ngomong dari tadi Kayak gitu ya Saya Duitnya cuma Tiga puluh juta pak Boleh gak saya Cari dulu cicilan kemana Gitu Saya lagi nyari-nyari Yang finance Cari Untuk cicil Udah Ustaz gak usah Gitu-gitu Ribet Udah nyicil ke saya aja Kalau Ustaz ada duit Berapa lama nih Ya terserah Ustaz Mau setahun Dua tahun Sepuluh tahun Terserah Ustaz deh Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai setahun Lunas Allah kasih rezeki Yang tadinya kita tuh Gak punya rezeki sebanyak itu Untuk bisa ngelunasin hutang Besar Tapi begitu Apa Allah kasih kesempatan Bukan sengaja mau berhutang Allah mudahkan Ya udah Akhirnya ada aja Jalan-jalan-jalan Saya usaha Awalnya jual beli pulsa gitu kan Ada 60 cabang pulsa Dulu di Bandung Belum ada Indomaret Alfamat Terus Mulai naik lagi Jual beli mobil bekas Mulai naik lagi Jual apa Main di properti Sedikit-sedikit Gak banyak Gak gede sih Tapi disitu Allah Ternyata bener ya Kalau kita Mintanya ke Allah Allah Maha Kaya Bisa ngasih Lebih dari yang bisa dikasih Oleh manusia Kalau minta ke manusia Minta banyak-banyak Amat sih Kan gitu kan ya Minta ke Perusahaan finance Pasti dia minta Jaminan Jaminannya Dia akan ngasih Minimal Maksimal Setengah dari harga Anggunan yang kita Gadaikan Itu artinya Kita selama ini Belum bisa tenang Belum bisa tumah Ninah Kalau belum ngeliat Materi itu di Kantong kita Di saldo kita Seolah-olah Kalau itu di tangan Allah Gak ada Itu masalah kita Masalah kita Disitu teman-teman Seolah-olah Kalau masih Di tangan Allah itu Belum ada Padahal di tangan Allah itu Lebih ada Daripada di tangan kita Kenapa? Di tangan Allah itu Gak akan raib Gak ada yang bisa Nyolong di tangan Allah Di tangan kita Banyak yang bisa nyolong Di tangan Allah itu Gak mungkin diambil orang Dicopet Dijambret Gak mungkin Di tangan kita Gampang banget dijambret Di tangan Allah Gak mungkin Salang hitung Di tangan kita gampang salah gitu, di tangan Allah gak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan, di tangan kita mungkin banget salah digunain akhirnya mubazir, sia-sia artinya apa yang di tangan Allah khair benar-benar lebih baik cuman Allah kenapa gak nunjukin fisiknya karena Allah gak pengen kita melihat itu dengan mata kita, Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu, hanya orang yang bisa melihatnya dengan iman dan hatinya bukan dengan matanya, kalau kita cuma ngandelin mata terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja yang tadi saya bilang logis dan ilmiah dan itu gak ajaib, walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita, tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup, berarti kita harus belajar menggunakan mata batin, dan mata batin ini adalah iman, mata batin ini basiroh, mata batin ini adalah tazkiyatun nufus, mata batin ini adalah al-qalb, hatinya al-fiqhu, fiqhul qalb pemahamannya bukan pemahaman fikiran pemahamannya fiqhul qalb, fiqhul qulub dipahami dengan hati itu teman-teman dalam segala urusan mau kerjaan, mau skripsi mau kuliah, mau jodoh mau apapun gunakan bukan hanya mata mata fisik kita untuk melihat kayak gak ada tanda-tandanya nih mungkin disini gak kelihatan, tapi disini Allah yang mendatangkan tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget termasuk ketika dapat musibah kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho bukan ikhlas ya kalau ikhlas kan ibadah kalau musibah namanya ridho walaupun orang Indonesia suka bilang ya ikhlas ya, bukannya ikhlas jangan ridho ya gitu kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh masalahnya kita gak yakin dapat musibah langsung panik, langsung putus asa harusnya pas dapat musibah tetap kita iftiar untuk menyelesaikan masalah kita mencari jalan keluar mengambil kembali hak kita tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik begitu dapat musibah ini bukan cuma antara kita dengan orang tapi antara kita dengan Allah yaudah kalau lu curang sama gue ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairam minha langsung Allah ganti dan itu janji Rasul mana pernah Rasulullah berdusta tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana maksud bijaksana disini jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin karena Allah ngasih yang lebih baik gak mungkin yang lebih kurang minimal sama atau lebih baik gak mungkin kurang dari itu doa saya pernah mobil saya diserampet orang terus orangnya pergi saya ini ini ternyata untuk benerin mobil yang keserampet itu satu juta setengah langsung doa waktu itu juga pas lagi kena musibah jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa saat itu juga Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairam minha orangnya udah gak ketahuan dimana gak bisa ngejar lagi tapi saya udah rugi satu juta setengah gimana nih ya Allah beri saya ganti yang lebih baik seminggu kemudian Allah ganti lima belas juta bener kan sepuluh kali lipat lima belas juta dan itu bukan sedekah bukan pemberian orang yang kasihan Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa lewat penghasilan apa lewat untung dari mana yang jelas halal dan itu lima belas juta sepuluh kali lipat hp saya jatuh hp waktu itu harga yang saya yang punya pertama harga dua juta ada kiamulail di masjid markasnya pemuda hijrah saya bangun jam dua acaranya jam dua jadi udah telat kan bangun langsung panik gitu orang-orang pada nunggu miss call udah lima belas gitu banyak banget ustad kemana aja akhirnya panik wudu karena panik pakai baju segala macam hp jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai saat itu juga saya doa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik dari yang berangkat ke masjid paginya Allah ganti dengan note 5 yang waktu itu harganya 10 juta gimana caranya Allah punya banyak cara ada aja tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit dari sini ada apa ada yang hadiah atau ada apa banyak banget subulana jalan-jalan kami tinggal minta aja sama Allah sehingga kalau kita yakin dengan ini begitu diputusin eh kita adik kakak aja ya gak apa-apa langsung nih kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejauh banget ya imannya doanya lagi khusyuk banget tuh sholat aja nangis-nangis kan padahal imam tuh belum baca ayat kita udah nangis Allahu Akbar takbirnya aja khusyuk coba subhanallah itu kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya pernah gak sih ngerasain eh gak pernah ya pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu habis diputusin habis rugi pokoknya lagi banyak masalah tuh doanya enak banget tuh tilawah al-quran baru alif lamim dan nangis belum juga ayatnya la uksimu biya umil kiyamah tentang al-hakoh gak bukan ayat-ayat kiyamah alif lamim doang atau nun nangis nun doang nangis satu huruf gitu ya jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya gunakan kesempatan itu biasanya kalau emosinya lagi stabil lagi nyaman spiritualnya lemah seringnya tuh kayak gitu kan lagi gak ada masalah lagi nyaman nih semuanya kayaknya asik-asik aja kita doa juga robbana atina fidhya sana ada yang lebih parah ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan saking malesnya berdoa doa sholat juga bacanya yang standar sana aja al-ikhlas karena cuma itu yang ikhlas yang lain gak ikhlas tapi begitu emosional kita lemah di waktu yang sama spiritual kita langsung kuat entah gimana itu mungkin fitrah manusia ya asal emosionalnya lama langsung kuat dan itu spontan kadang-kadang teman-teman saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah maaf apa namanya lokalisasi jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama kayak gitu kan kupu-kupu senja saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh namanya jalan Saninton kan ada Saritem ada beberapa kan ini ada Saninton juga saya tinggal di sebelahnya kalau malam pokoknya kita sering denger banyak hal-hal aneh aja di sebelah kalau saya mau ke masjid saya sengaja ke masjid itu pakai jubah pakai sorban terus yang gue digini-giniin padahal gak panjang jalan depan cewek-cewek itu sore kan mereka udah pada duduk udah selesai dandar udah wangi kan duduk depan saya jalan Assalamualaikum Waalaikumsalam lewat kadang-kadang kalau malam mereka gak kenal saya saya lagi lewat pakai motor gitu langsung disemperin om 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 gini saya tinggal di situ oh ya maaf om saya balik panggilin suka dipanggil-panggil gitu orang saya tinggalnya di situ pas anak udah agak gede saya khawatir anak jadi gak sehat dengan lingkungan itu baru pindah tadi mau cerita apa ya oh ya spontan ya nah yang punya tempat itu pastinya gak pernah sholat dan memang preman juga sih badannya gede kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah gede banget pokoknya gede banget orangnya tinggi besar dan gak ada yang berani sama dia ada gempa waktu itu di Bandung siang-siang gempa dia lagi tidur di atas biasa tidur pagi gitu jam 10 pagi tidur pas gempa dia langsung loncat ke bawah Allah Akbar Allah Akbar saya kira ada demo apa gitu dia takbir-takbir sendiri Allah Akbar takbir coba bayangin berarti kan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu spiritualnya naik kan dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu kalau normal susah kita harus benar-benar ikhtiar tapi kalau lagi emosional kita drop di sisi yang lain sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita tapi kalau kita abaikan dua-duanya drop habis kita jangan abaikan dia langsung takbir Allah Akbar Allah Akbar saya gempa keluar semuanya dari rumah takut ke apa runtuh pas udah beres gempa ketawa-ketawa lagi itu pada ngobrol itu terjadi dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh kan saya dari Aceh tsunami di Aceh itu ada keluarga saya dia gak selat subuh pagi itu hari Ahad kan tanggal 26 Desember 2014 eh 24 24 24 24 malah diputusin enggak lah udah lama 2004 gitu ya nah hari itu ada salah satu keluarga saya dia gak selat subuh biasa bukan waktu itu udah gak selat subuh biasa dia gak selat subuh gempanya jam kalau gak salah jam 9 apa jam 8 sejam kemudian tsunami pas tsunami dia itu lari hilang padahal orangnya itu sering berantem pokoknya jagernya di kampung lah sering berantem orang-orang di terminal tapi begitu tsunami dia lari duluan adiknya malah ikut lari sama dia ditarik sama dia lari pas udah di tengah jalan ingat balik lagi ke rumah karena dia ingat ibu sama kakaknya ketinggalan dia pengen nyelamatin ibunya kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang yang satu lagi balik karena yang satu itu ngerasa banyak dosa kalau saya mati hari ini habis saya nanti dia akhirat nih dia gak berani mati daripada saya mati tapi belum selat subuh lari dia tuh yang tadi selat subuh balik lagi nah ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan mungkin kalau spiritual kita gak bicara kita akan sombong rasa apaan si akhirat apaan si tawhid apaan si agama apaan apaan tapi begitu ada masalah yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita Allah minimal oh my god dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya tapi masih mengakui Tuhan ketika fitrah dan spiritual kita bicara harusnya kita denger dan itulah ucapan yang paling benar kalau yang bicara itu emosi kita belum tentu benar dia subjektif tapi kalau yang ngomong itu fitrah itu benar banget sehingga teman-teman gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah ya Allah angkat kedua tangan kita doa kepada Allah mulai dengan memuji Allah kemudian salawat kepada Rasulullah minta minta yang setinggi-tingginya gak masalah karena kalau Allah gak ngasih di dunia kayak gitu Allah kasih kayak gitu di akhirat bahkan lebih baik dari itu apa sih ruginya kita minta ya Allah beri saya Ferrari ini yang gak tau diri nih mintanya Ferrari gitu tapi kan minta ke Allah gak masalah dan kita yakin kalau gak dikasih Ferrari di dunia minimal dikasih Ferrari di akhirat bangkit dari kubur zengsah eh ada Ferrari halusinasi ternyata dia belum meninggal mimpi gitu bangkit dari kubur datang kendaraan nih dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan kan cuman bahasa hadisnya kendaraan dari cahaya kendaraan dari Amasoleh tapi bahasanya kendaraan dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang Padang Masyar Padang Masyar itu touringnya capek banget loh itu touring paling heboh tuh dimana pusat Padang Masyar teman-teman Palestina hari ketika manusia disidang dibangkitkan spot bangkitnya meeting pointnya itu Palestina makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan istilah yaumayunadilmunadimimimakaninqarib hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina Al-Quds siapa yang meninggalnya di Palestina itu sebuah kebaikan yang luar biasa karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisapnya itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina walaupun gak semuanya punya nasib yang sama tapi setidaknya manusia bangkit terus dari sini ke Palestina ngapain gimana jalannya mau jalan kaki dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina itu jauh banget loh jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina dan itu bumi yang sekarang sedangkan Padang Mahsyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang dan bumi Padang Mahsyar itu belum ada sekarang nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim hari ketika art art itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris itu bahasa Arab hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru bumi yang lama namanya bumi yang sekarang dunia bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar Padang Mahsyar ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang karena semua planet bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi dan matahari cuma jadi satu dan deket banget dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang kalau gak punya kendaraan terus mau jalan kaki sekapan sampainya itulah kenapa ada orang di Padang Mahsyar ribuan tahun gak beres-beres kenapa jalan doang dari ribuan tahun belum disidang harus ke Palestina sampai disana sidangnya juga lama belum lagi ngelewatin sirat sirat itu panjangnya dari bumi ke langit dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh Sain berapa miliaran tahun perjalanan cahaya kan bukan jalan kaki kalau gak punya kendaraan gimana sampainya ke surga jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman gak ada kendaraan itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh belum sampai ke surga terus gimana dong Ustadz kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita itu touring panjang banget jadi minta ya Allah yang kecepatannya berapa ribu kekuatan kuda misalnya Ferrari gimana cara dapetin Ferrari itu doa terus menerus kalau gak dikasih di dunia yakin dikasih di akhirat kalau saya mah mending milihnya di dunia mah yang biasa-biasa aja di akhirat yang luar biasa kenapa yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget ya Allah matanya besar hidungnya mancu alisnya bertaut jadi alisnya tuh gak ada pemisah nyatu gitu alisnya bertaut kalau perlu ditatu gitu ya alisnya biar lurus alisnya bertaut ya Allah atau kayak pedang gitu pedang ali bercabang tingginya sekian ya Allah kulitnya putih korea lah minta yang sebaik mungkin nanti kalau gak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat dan saya sering cerita di surga itu gak ada jomblo jadi gak usah khawatir tetap ada wedding lah di surga dan WO-nya itu para malaikat banget malaikat yang nyiapin segala macam kita dirias sama malaikat neng sini neng dirias sama malaikat malaikatnya itu yang bagian rias yang keren-keren gitu dirias udah secantik-cantiknya rambutnya gak kusut lagi selama-lamanya gak ada cerita aduh keringetannya aduh AC-nya mati ya ternyata ini apa segala macam gak ada itu di surga selalu bahagia bayi itu rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan cuma ada di surga di rumah tangga di dunia tetap ada gimana pun soleh keluarga nabi Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi tapi di surga gak ada nikah di surga siapa yang jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini perempuan dunia yang udah jadi bidadari dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi saya terima nikahnya gak ada cerita di surga itu mengucapkan akad nikah salah itu gak ada sah kata saksi sah gak ya sah gak ya gak ada ternyata saksinya mantan belum bisa move on hati-hati cari saksi ya jangan mantan pasti gak asah menuluh itu mah 10 kali juga gak asah intinya teman-teman surga itu didapetin kalau kita bener-bener di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah subhanahu ada masalah minta ke Allah ya Allah ya Allah doa aja yang sebaik mungkin gak ada sia-sianya itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramah soleh dan selalu hadir dalam majlis para ulama dengerin ta'lim itu bukan bebat ya untuk bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar yang lain salah kita masuk surga yang lain neraka kita petunjuk yang lain sesat bukan dengerin ta'lim itu untuk apa ngecas iman kita masing-masing jadi kalau dengerin materi oh ini teman gue banget nih ini dia banget nih ini istri banget nih ini suami banget enggak ini saya banget saya sering banget tuh dengerin ta'lim yang kayaknya khatib itu kayak ngomongin saya tuh kan saya udah dua tahun ini gak khutbah Jumat jarang banget khutbah Jumat sengaja gak ngambil jadwal khutbah karena saya pengen jadi yang mendengar kalau dulu setiap Jumat khutbah kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin cerama sering banget tuh pas denger cerama si khatib itu kayak kenal saya padahal kita gak kenal yang dia omongin saya aja tuh ada orang begini-begini lah saya tuh kalau kayak gini dia begini dia ngomong dan segala macam dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan dah gua banget nih terus aja kayak diceramain seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri gak ada yang lain kan kita sering kan kayak gitu ya kenapa Allah yang menggerakkan lisan seorang ustad ulama untuk menasehati kita sehingga gak perlu kita wah ini mirip temen saya nih harusnya dia denger ya harusnya saya rekam ya ah ini harusnya istri saya denger nih harusnya suami saya denger jangan mencari nasihat untuk orang lain carilah nasihat untuk diri kita sendiri kalau kita lagi ada masalah sama pasangan nanti kalau udah ada pasangan maksudnya kalau kita punya masalah sama pasangan ya jangan pernah googling hadis-hadis pasangan jangan suami googling istri-istri yang soleh hadis search jangan istri suami yang imam terbaik search gak usah cari nasihat buat pasangan carilah nasihat buat diri sendiri suami hadis-hadis suami yang penyabar search ketemu nih kita jadi semangat lagi oh berarti saya yang salah istri-istri yang soleh hadis search oh saya yang salah gitu harusnya jangan disilang kalau disilang semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya semuanya saling memperbaiki diri cari buat diri kita ikut ta'lim buat memperbaiki diri bukan memperbaiki kelompok yang lain bukan memperbaiki orang lain tapi memperbaiki diri kita sendiri itu aja mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah mohon maaf jika ada yang keliru barakallahulihwalakum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati